Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nes Ega Keduli Rahayu Saya perawat yang bertugas di ruangan isolasi pinerik Sejak Maret tahun 2020 hingga saat ini Pengalaman kami dan saya dan kawan-kawan Saat merawat pasien hal terberat pada saat pasien penuh 70 pasien dengan gejala berat Apalagi ketika bulan puasa Itu kami tidak dapat memperbuka seperti orang yang biasanya Kami harus tahan dulu untuk waktu keluar baru berbuka Dan pasien-pasien juga pada saat itu gejalanya berat Pada saat outbreak itu banyak pasien yang juga meninggal Kami saksinya tentunya sedih memang Dan kami tetap semangat Alhamdulillah Tentu kami pernah kelelahan memakai APD itu berjam-jam di dalam Namun kami tetap semangat Karena dukungan juga dari berbagai pihak Dari teman-teman Kami juga saling bahu-membahu Tetap semangat Harapan kami Khususnya kepada rakyat Aceh Untuk melakukan tetap melakukan protokol kesehatan Jangan lengah apalagi saat ini kasus menurun Jangan kira COVID sudah tidak ada Seperti itu Saya harap dan kawan-kawan Berharap agar tidak ada gelombang selanjutnya Di Aceh khususnya Dan kami berharap Masyarakat Aceh Mau untuk vaksin Karena ini bukan PR tenaga kesehatan dan para pejabat Tapi ini PR untuk warga Aceh seluruhnya Agar kita bahu-membahu menghadapi COVID ini Jadi kita apa yang kita dapat lakukan Yaitu vaksin Hanya itu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh